Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini ibu-ibu yang berseragam 10 orang ini luar biasa bro tegakannya geranti dong acara selanjutnya pergantian tegak kenapa kemudian walaupun saya sakit istri saya bilang dua hari yang lalu sebelum saya pengajian di kafe terakhir kemarin saya kumpulkan sekitar 450 bambak pura apa itu pura perempuan rela diusul-usul saya sudah sakit saya mau berhentik ke menjur Jumbang ini periode terakhir ini ini terus saya Jawa Timur paling panjang sampai tanggal 7 jadi dahulu 29 Agustus sampai tanggal 7 September itu artinya hampir dua minggu saya tidak ketemu dengan istri saya makanya mau saya konsep saya mau buat konsep menteri dalam negeri dan menteri luar negeri ngurusi luar siapa tahu namun jodoh hidupan saya akan meragikan rombokmu karena aku semua tadi saya keracunan susu badan wasa pergantian tekan bro lebih menakai kelapa yang letar nih istri saya tanya begini sama saya begitu saya sakit istri saya tanya saya jawab apa saya maksudnya bukan saya saya itu mohon maaf walaupun penampilan saya kayak orang sangar tapi saya itu sangat romantis karena banyak orang mengatakan dan bodi saya rambut tapi hati saya romantis bodi akrotis hati teletapis kecewil jadi bawa bu saya itu gak pernah minum vitamin apapun kecuali dua ini degan tanpa gula kopi tanpa gula kopi ini melindungi jantung degan ini untuk antioksidan jadi saya walaupun gak minum vitamin macem-macem kalau semua minuman kemasan saya hindari coca-cola, fanta, secret, soft drink, soft drink, semuanya saya udah soft drink udah soft drink, kering tidak setelah salah hati teletapnya yang gila kalau semua ditindas semua tidak sepakati pengajian durasinya seberapa lama sampai dendamnya habis istri saya tanya begini kenapa sih? sakit tetap saja berangkat ngaji jadi Bapak Ibu saya itu orang yang paling susah untuk mengingkari undangan jadwal pengajian kalau Bapak Ibu mau tahu berapa hari ini jumlah permintaan pengajian sehari ke pondok kira-kira berapa Bapak Ibu? 10 sehari itu saya mendapatkan permintaan pengajian minimal 500 permintaan wow 500 permintaan setiap hari dan kalau memang benar-benar tidak urgent saya sangat susah untuk tidak berangkat walaupun dalam keadaan sakit kenapa saya berprinsip demikian? karena Rasulullah mengatakan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah atau sebagaimana kebiasaan dia hidup kalau saya sakit tetap berangkat ngaji kemudian di pengajian saya mati kan keren saya di alam-alam tuban Tauta Fizrohil datang set umum kening mesjid inna lillahi wa inna ilaihi roji'un telah meninggal dunia dengan tenang saudara pembawa acara ada contoh orang yang mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya banyak yang paling metakir bagaimana kemudian Allah memanggil Mbak Maimon semuanya seperti yang beliau kehendaki beliau meninggal ketika haji kenapa? seumur hidungnya dihabiskan untuk haji Mbak Maimon usia 90 tahun Anda tahu berapa kali Mbak Maimon haji? 70 kali MashaAllah Mbak Maimon itu tidak haji hanya tahun 2018 selopinya beliau berangkat haji MashaAllah maka semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik haji Amin Mbak Maimon amin yakin orang mangkat tapi ada sih modal amin bisa berangkat santinya Syekh Ahmad Khalil al-Bangkalam ada orang kaya Mbak Ahmad Khalil bilang nah kamu berangkat haji besok ya mau dibilangin dalik orang kaya ini sampai mati tidak bisa berangkat haji ada orang miskin Mbak Ahmad Khalil jauh Lihatlah dongaknya mau gak kaji Amin Mbak dia mengaminkan doa Mbak Yahi Ahmad Khalil tiga kali sampai jidatnya natap ke lantai Amin Mbak Yahi Amin Mbak Yahi Amin Mbak Yahi subhanallah sampai akhir hayatnya orang miskin ini bisa berangkat haji tidak kan maka tolong kalau anda pengen berangkat haji saya berangkat subhanallah ingat persoalan haji Allah tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang termanggil banyak orang mampu tidak bisa berangkat tetapi banyak orang yang tidak mampu justru bisa berangkat Mbak Maimun 70 kali subhanallah karena kebiasaan beliau haji meninggalnya pas haji satu Mbak Maimun mencintai kota Mekah meninggalnya di Mekah Mbak Maimun memuliakan hari selasa buktinya apa pondok pesantren di Sarang Rembang diliburkan setiap hari selasa padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari juga kenapa beliau meliburkan hari selasa karena hari selasa itu kata Mbak Maimun hari yang dimuliakan untuk para ulama untuk orang-orang yang berilmu rosihuna fil ilmu dan beliau dimatikan oleh Allah pada hari selasa dan yang luar biasa lagi Mbak Maimun mengidolakan Siti Khotijah buktinya apa salah satu khosidah yang paling dicintai oleh Mbak Maimun adalah apa apa satu nafid dunia kawzuna bin ukhro bihwa bijakal kubro wafati mata zahro dan Allah padirkan Mbak Maimun dimakamkan dimaklak satu pemakaman dengan Siti Khotijah maka ini yang menjadi penyemangat saya bu walaupun saya sakit saya tetap berangkat ngaji saya pengen seperti kiai Sair Rozi Ramungan yang besok tanggal 1 October Hall nya beliau saya berudang pengajian Mbah Sair Rozi meninggalnya ketika berangkat pengajian Masya Allah saya pengen seperti ibunya Mas Opik ibunya Mas Opik itu mohon maaf Hafidul Quran satu saat bertanya sama saya apakah orang yang biasa membaca Al-Quran akan dimatikan oleh Allah dalam membaca Al-Quran iya dan ternyata betul ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan kebiasaan dia itu kalau ibu-ibu di rumah pekerjaan mohon maaf marah-marah sama suami telur matinya pas marah terima kasih terima kasih Hai dua menunggui jilbabnya rupanya hijau putus jilbabnya 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 insyaallah jilbabnya parah maka tidak pernah putus semangat walaupun keilmuan kita belum seperti bahun walaupun kesorehan kita belum seperti bahun tapi punya cita-cita yang sama kalau sampai nanti Allah mematikan kita mudah-mudahan Allah memuliakan kita seperti bahun amin amin maka pagi-pagi saya dikabari sama ajudan beliau aslin beliau jam setengah delapan pagi terus doakan bahun bahun dalam keadaan kritis saya grup posting di grup WA tolong doakan bahun kesehatan menurun jam delapan pagi saya langsung menangis kenapa barang siapa yang tidak menangis karena meninggalnya ulama berarti dia munafik kenapa saya harus menangis ketika orang alem itu meninggal menangislah penduduk langit dan penduduk bumi berapa lama 70 hari semuanya menangis apalagi orang-orang sekelas bahun ini kiai paku bukan kiai catup di Indonesia itu kan sekarang paling banyak kiai catup apa bedanya paku kalau catup paca paku catup kalau bahun ini dianggap sebagai pakunya agama kalau pakunya sudah diambil oleh Allah berarti agamanya mulai keropos kalau bangun ini merupakan pakunya negara kalau pakunya diambil bangunan itu sudah mulai keropos maka yang hebat itu paku bukan catup itulah kenapa rajanya Solo namanya paku buwono bukan catup buwono di judulnya namanya paku alam bukan catup alam maka gara-gara Mbak Amor ini saya punya teori kiai itu ada dua ada kiai yang kelasnya seperti ayam kampung ada kiai yang kelasnya seperti ayam broiler broiler bu bu pilih ayam kampung atau ayam broiler ayam kampung atau broiler kampung cerdas karena kalau broiler yakin ratau merasaknya kelong tak kadangnya ayam kampung mau jadi besar pelan-pelan jilek-jilek-jilek gede dibandingkan dengan ayam broiler kakinya bersih kenapa? karena makannya dijatah kakinya ayam broiler bersih kenapa? karena minumnya dijatah kakinya ayam broiler bersih kenapa? kandangnya dijatah dan anda tahu ayam broiler baru dua bulan sudah bisa dipotong langsung besar tapi anda ingat lebih enak daging ayam kampung atau ayam broiler? kampung daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih hebat mana? kampung waktunya hujan ada petir ayam kampung keluar dari kandangnya untuk menjadikan makan anak-anaknya ayam broiler kerungu berbeda kaget kalau kamu kaget wajar broiler ayam 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 broiler